Kisah si tawon merah dari Bukit Hang Sanjilid 3. Pemuda itu terkejut bukan main dan dia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk memeladiri agar jangan sampai terdesak. Bukan hanya kecepatan gerakan pedang gadis itu yang membuatnya terkejut, terutama sekali suara dengungan seperti ada tawon-tawon yang mengiangi yang di dekat telinganya itulah yang membuat dia menjadi bingung. Suara itu sungguh membuat telinganya sakit, konsentrasinya buyar dan karenanya permainan pedangnya menjadi kacau. Karena pemuda itu tidak bermaksud untuk berkelahi sungguh-sungguh dan tadi hanya ingin mencoba atau menguji saja, Maka melihat kesungguhan gadis itu dalam penyerangannya, dia pun melompat jauh ke belakang dan berseru, tahan B.E.H.W.A. menahan serangannya, menghentikan gerakannya dan dengan tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan menggerakan pedangnya melintang di depan dada, berkata dengan suara mengejek. Hem, pengecut. Kalau sudah terdesak minta berhenti. Kau mau apa tiba-tiba pemuda itu memasukkan pedangnya kembali ke dalam sarung pedang, lalu tersenyum dan menjura dengan sikap hormat. Nih hiap, pendekar wanita, maafkan aku yang salah sangka. Tadinya aku mengira bahwa engkau adalah seorang anggauta H.E.C.O.A. kau yang terkutuk itu, akan tetapi tadi setelah berhadapan denganmu, aku segera tahu bahwa engkau bukanlah anggauta gerombolan busuk itu. Aku tadi hanya ingin mengujimu dan ternyata engkau sungguh hebat dan lihai sekali, membuat aku kagum dan tunduk. Ketahuilah, pujianku ini bukan main-main untuk bermuka-muka, karena aku Ong Xiong Li bukanlah laki-laki yang suka berbohong, mendengar nama itu, W.E.H.W.A. menjadi ragu-ragu dan ia mengerutkan sepasang alisnya, mengingat-ingat. Suhunya pernah memperkenalkan nama orang-orang yang terkenal di dunia Kang O, sebelum ia berpisah dari gurunya itu. Dan kini ia ingat bahwa nama Ong Xiong Li juga pernah disebut suhunya. Aku tadi juga menyangka bahwa engkau seorang anggauta H.W.E.C.O.A. kau, maka aku mengejarmu karena aku memang sedang mencari-cari mereka. Namamu pernah ku dengar dari suhuku. Bukankah engkau seorang tokoh Taishan Pai, Partai Taishan, yang berjuluk Kim Ka Liyong, naga tanduk emas pemuda itu tersenyum lebar. Ingatanmu sungguh kuat, Nona. Memang benar akulah orang yang kau maksudkan itu. Akan tetapi sebutan yang diberikan kepadaku oleh orang-orang dunia Kang O itu sungguh terlalu tinggi untukku, kini B.E.H.W.A. tersenyum lega. Senyum yang membuat Xiong Li terpesona karena begitu tersenyum, wajah cantik jelita yang tadi tampak galak itu berubah menjadi ramah dan manis bukan main. B.E.H.W.A. memasukkan pedangnya di sarung pedang yang tergantung dinggang kiri. Ia maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda tokoh Taishan Pai yang terkenal sebagai pendekar pembela kebenaran dan keadilan dan menurut suhunya pendekar muda itu memiliki kepandayan yang tinggi. Hal ini telah ia buktikan sendiri karena ketika tadi ia bertanding melawan pemuda itu, ia mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang pemuda itu tidak berada di bawah tingkat kepandayanya sendiri. Memang kalau tidak bertanding lebih dulu kita tidak akan dapat berkenalan dengan baik seperti kata suhu dahulu, kata B.E.H.W.A. Maaf, Nona. Suhumu yang mulia agaknya sudah mengenalku. Siapakah sesungguhnya nama suhumu? Dan siapa pula nama dan julukan Nona sendiri kalau aku boleh mengetahuinya suhu berjuluk Sinkiam Lojin? Wah! Kiranya engkau murid Lociampua, orang tua gagah, itu? Dan namamu, namaku W.E.H.W.A. boleh juga disebut Tang Hang Chu, Sitawan Merah, ah, pantas saja aku menjadi sibuk setengah mati menghadapi ilmu pedangmu. Tak taunya engkau murid seorang ahli pedang yang hebat. Dan julukanmu tadi memang tepat sekali. Ketika tadi aku bertanding denganmu, aku merasa seolah-olah aku diserang ribuan ekor tawan yang luar biasa, membuat aku bingung dan permainanku menjadi kacau. Dan kalau tidak salah, Lociampua Sinkiam Lojin adalah seorang ahli pula dalam memergunakan senjata rahasia berupa jarum yang disebut Hang Chu Ciam, jarum tawan. Tentu engkau pandai pula mempergunakannya. Pantas sekali kalau engkau disebut Tang Hang Chu. Dengan pakaian merahmu memang engkau seperti seekor tawan yang sengatannya dasyat dan berbahaya sekali. Lihem, sengatanku hanya kutujukan kepada para penjahat. Kata Bwee Hwa dan mukanya berubah agak merah oleh pujian pemuda itu. Diam-diam ia merasa suka kepada pemuda yang peramah dan wajahnya cerah gembira ini. Karena merasa lelah setelah tadi berkejaran kemudian bertanding, Siong Li lalu duduk di atas sebuah batu besar yang berada di tepi jalan dan mempersilahkan Bwee Hwa untuk duduk pula. Kita beristirahat sejenak agar lebih enak bercakap-cakap. Kukira, banyak yang dapat kita bicarakan tentang Hwee Choa kau yang sama-sama kita musuh itu, bukan Bwee Hwa mengangguk. Agaknya engkau mengetahui banyak tentang perkumpulan gerombolan jahat itu. Ceritakanlah karena aku ingin menolong seorang gadis yang mereka culik, hem, agaknya gadis yang aku tahu mereka larikan itu. Baiklah, aku mulai bercerita tentang asal-usul mereka. Perkumpulan Hwee Choa kau sudah berdiri kurang lebih 30 tahun. Timbulnya agama baru ini dari dunia barat. Pada suatu hari dari barat datanglah seorang pendeta perantau yang menyebarkan pelajaran tentang hidup yang baik dan benar. Pendeta ini mempunyai seekor ular yang aneh. Ular itu kecil saja, akan tetapi mempunyai keanehan. Ia mempunyai tonjolan di kanan-kiri perutnya yang bentuknya seperti sayap dan ular itu dapat meloncat dan meluncur dengan cepat seperti seekor burung saja. Mungkin ular kobra yang dapat mengembangkan lehernya, kata Bwee Hwa. Mungkin saja, akan tetapi ular kobra hanya dapat mengembangkan tubuh bagian leher saja, sedangkan ular kecil milik pendeta itu mengembangkan bagian perutnya mirip sayap. Karena itulah maka ular kecil itu disebut Hwee Choa, ular terbang oleh penduduk. Siong Li melanjutkan ceritanya. Pendeta itu bernama Lengkong Hoa Su. Selain mengajar tentang budi pekerti baik, juga dia adalah seorang ahli pengobatan yang pandai dan banyak orang diselamatkan dari penyakit yang gawat. Sebetulnya ular itu hanya merupakan binatang peliharaan kesayangannya saja. Akan tetapi karena pada zaman itu orang-orang masih sangat bodoh dan percaya akan tahil yang bukan-bukan, segera tersiar kabar bahwa Lengkong Hoa Su mendapatkan ilmu kepandainya itu berkat kesaktian ular terbang itu. Mulailah orang-orang memuja ular kecil itu sebagai penjelmaan dewa. Sia-sia saja usaha Lengkong Hoa Su untuk membantah kabar itu sehingga akhirnya pendeta ini menjadi kecewa dan meninggalkan tempat itu, kembali ke dunia barat, di balik pegunungan Himalaya. Biarpun Lengkong Hoa Su dan ular terbangnya telah tidak ada lagi, orang-orang tetap memuja ular terbang. Kebodohan dan ketahilan orang-orang ini dimanfaatkan orang-orang jahat dan timbulah perkumpulan yang disebut Hwe Coakau, agama ular terbang. Perkumpulan agama baru ini sebentar saja mendapat banyak pengikut dan untuk mendapatkan berkat dari dewa ular terbang itu, orang-orang rela menyerahkan uang dan harta benda mereka, disumbangkan kepada perkumpulan agama baru itu. Setelah muncul tiga orang pendeta, sebenarnya mereka itu adalah bekas perampok yang kini mengenakan pakaian pendeta dan mencukur rambut mereka, yang memimpin Hwe Coakau, perkumpulan itu maju pesat. Hal ini karena tiga orang pendeta itu memiliki ilmu kepandaian tinggi dan pandai pula bermain sihir sehingga orang-orang menjadi semakin percaya. Tiga orang bekas perampok itu mengangkat diri mereka menjadi Kau Chu, ketua agama. Tiga orang ini memilih para pembantu mereka dari golongan penjahat yang memiliki kepandaian silat tinggi. Para pembantu ini dilatih dan tak lama kemudian Hwe Coakau menjadi perkumpulan yang kaya, kuat dan berpengaruh. Akan tetapi, seperti seringkali terjadi di dunia ini, siapa yang sadar akan kekuatan dan pengaruh mereka, akan muncul watak sewenang-wenang mengandalkan kekuatan itu. Demikian pula dengan Hwe Coakau. Setelah merasa kuat, mereka tidak puas hanya dengan menerima sumbangan-sumbangan, dan mulailah tampak belang mereka. Tiga Kau Chu dan para pembantunya yang memang berasal dari golongan sesat, mulailah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan memaksakan kehendak mereka sehingga rakyat yang tadinya percaya dan kagum, mulai memandang dengan alis berkerut, dan akhirnya menjadi ketakutan dan membenci. Hwe Coakau berubah menjadi perkumpulan orang jahat yang tidak segan melakukan perbuatan keji apapun juga. Bahkan mereka berani melakukan penculikan, perkosaan dan perampasan hak milik orang lain. Karena inilah maka banyak pendekar pembela kebenaran dan keadilan bertindak. Mereka bersatu padu dan memusuhi Hwe Coakau yang berpusat di Tikle itu. Para pendekar dari berbagai partai perselatan ini berhasil mengobrak abrik sarang Hwe Coakau, membunuh banyak anak buah mereka. Akan tetapi tiga orang Kau Chu, ketua agama, itu berhasil melarikan diri bersama sisa anak buah mereka yang tinggal sedikit. Aku mewakili perguruan Tai San Pai bergabung dengan para pendekar itu, Siong Li melanjutkan ceritanya. Aku amat membenci para pimpinan Hwe Coakau itu karena mereka telah membunuh seorang Suheng, kakak seperguruan, yang pernah mencoba menentang mereka seorang diri saja. Maka setelah mereka melarikan diri, aku segera mengejar mereka dan melakukan penyelidikan. Akhirnya aku mendapat keterangan bahwa ketiga orang Kau Chu itu menyusun anak buah mereka dan membangun sarang baru di sebuah hutan besar dekat kota Kichu, maka aku segera menyelidiki ke sini. B.W.E.H.W.A. yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh kekaguman, bertanya. Dan engkau telah menemukan sarang mereka yang baru itu. Kebetulan saja ketika aku sedang menyelidiki ke hutan, aku melihat mereka membawa lari seorang gadis. Aku segera mencoba untuk menolongnya. Akan tetapi ketika tiga orang pemimpin mereka yang mereka sebut Toa Kau Chu, Ketua Agama Pertama, Ji Kau Chu, Ketua Agama Kedua, dan Sam Kau Chu, Ketua Agama Ketiga, maju mengeroyoku, terpaksa aku melarikan diri karena aku tidak mampu menandingi pengeroyokan mereka yang lihai. Dan ketika melihat engkau mengejarku, ku kira engkau seorang di antara mereka. Nah, sekarang ceritakan bagaimana engkau dapat bentrok dengan mereka dan siapa pula gadis yang mereka culik dan larikan itu, gue HWA dengan singkat menceritakan tentang pertemuannya dan perkenalannya dengan Jaksa Tio dan anak istrinya. Jaksa Tio itu seorang pejabat yang adil dan jujur. Istrinya juga ramah dan putrinya, Tio Chinlan, adalah seorang gadis yang cantik dan lembut. Ketika malam tadi aku bermalam di rumah keluarga Jaksa Tio, penjahat-penjahat itu menyerang dan aku cepat melawan mereka. Tidak taunya mereka itu membakar belakang gedung dan selagi aku sibuk melawan penjahat dan semua pengawal memadamkan api, penjahat mempergunakan kesempatan itu untuk menculik engkau Chinlan. Aku merasa heran sekali mengapa HWA Coakau itu memusuhi Jaksa Tio seperti itu tidak aneh, nih Hiap. Agaknya HWA Coakau bermaksud untuk menanam pengaruh di daerah Kiciu. Mendengar akan keadilan dan kejujuran Jaksa Tio, tentu saja mereka ingin menyingkirkan pejabat yang berbahaya bagi mereka itu. Ong Tai Hiap, pendekar besar Ong, sukakah engkau bersamaku membasmi sarang HWA Coakau yang jahat itu dan menolong Tio Chinlan tanya BUE HWA sambil menatap tajam wajah pemuda itu. Ong Siong Li tersenyum. Tentu saja, hal itu tidak perlu ditanyakan lagi. Akan tetapi harap engkau jangan menyebut Tai Hiap, pendekar besar, Kepada aku, tentu saja aku menyebut Tai Hiap, karena engkau pun menyebut Kuli Hiap, pendekar wanita. Baiklah, aku yang salah, lalu aku harus menyebutmu bagaimana BUE HWA juga tersenyum. Jawab dulu pertanyaanku. Aku harus menyebutmu apa kita orang segolongan dan sealiran, sudah seperti saudara sendiri. Karena aku sudah berusia 21 tahun dan tentu lebih tua ketimbang engkau, maka bagaimana kalau engkau menyebut aku Toako, kakak, saja baiklah, Liko, kakak Li, dan engkau sebut aku HWA, adik HWA, HWA, kalau begitu mari kita pergi menyelidiki sarang HWA Coakau di dalam hutan besar itu. Mereka menggunakan sebuah kudil tua yang sudah kosong sebagai sarang dan mereka telah membangun kembali kudil itu. Akan tetapi kita harus berhati-hati, karena tiga orang kau cu itu benar-benar lihai sekali, baik, mari kita pergi, keduanya lalu bangkit dan pergi menuju sarang HWA Coakau dengan Siong Li sebagai penunjuk jalan. Dengan mempergunakan ilmu berlari cepat, tubuh kedua orang pendekar muda itu melesat seperti terbang saja cepatnya. Tio Chin Lan membuka kedua matanya. Ia merasa seperti dalam mimpi, mimpi yang buruk sekali, bermimpi bahwa ia diculik seorang laki-laki berkepala gundul yang membawanya lari seperti terbang keluar dari rumah orang tuanya di Kiciu. Kini ia sudah terbangun dan tentu mendapatkan dirinya tertidur dalam kamarnya dan semua tadi hanya mimpi kosong belaka. Ia membuka matanya, mengeluh lirih dan bangkit duduk, menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan. Ia tidak berada dalam kamarnya sendiri. Ia rebah di atas sebuah pembaringan bercila merah, dalam sebuah kamar yang sama sekali asing. Oh, ia tidak bermimpi. Ia benar-benar diculik dan dilarikan orang lalu kini dikeram dalam kamar ini. Chin Lam cepat turun dari pembaringan, bermaksud untuk melarikan diri keluar dari dalam kamar itu. Akan tetapi, tiba-tiba muncul lima orang wanita muda yang cantik-cantik dan mereka segera memegang kedua lengannya. Tio Shochia, Nona Tio, engkau tidak boleh keluar dari kamar ini. Seorang Nona Pengantin tidak boleh keluar dari kamar ini sebelum pernikahan disahkan kata seorang di antara lima wanita itu. Apa? Kau gila. Siapa yang menjadi Nona Pengantin? Siapa yang akan menikah bentak Chin Lam? Nona Pengantinnya adalah engkau, Tio Shochia. Engkau yang akan menikah dengan Hwe Coasian, Dewa Ular Terbang, dan menjadi Dewi jawab lima orang wanita itu hampir berbareng. Tidak. Kalian gila. Lepaskan aku Chin Lam meronta-ronta dan mengamuk, akan tetapi lima orang gadis itu memeganginya dan tentu saja ia kalah kuat menghadapi lima orang wanita itu. Chin Lam adalah seorang gadis terpelajar. Tentu saja ia tidak mau percaya sama sekali akan bujukan mereka yang penuh tahil itu. Akan tetapi ia cukup cerdik untuk mengetahui bahwa ia berada dalam tangan orang-orang yang percaya akan tahil, maklum bahwa ia berada dalam ancaman bahaya besar. Maka, ia pura-pura bersikap mengalah dan tidak meronta lagi sehingga lima orang wanita itu mengendurkan pegangan mereka. Chin Lam menggunakan kesempatan ini untuk tiba-tiba meronta dan berlari lepas dari tangkapan mereka, langsung lari ke pintu kamar yang terbuka. Akan tetapi tiba-tiba ia menjerit kecil dan menahan larinya, bahkan lalu melangkah mundur sambil menatap wajah orang yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan metel, yang muncul itu adalah seorang bertubuh tinggi kurus, berusia kurang lebih 40 tahun dan ia ingat bahwa orang inilah yang menculiknya keluar dari rumah orang tuanya di Kiciu. Laki-laki berpakaian jubah pendeta dan kepalanya gundul itu tersenyum mengejek. Wajahnya cukup tampan akan tetapi kulit mukanya pucat kekuningan. Inilah Sam Kauju, ketua agama ketiga, dan ketika lima orang gadis itu melihat dia memasuki kamar, mereka segera menjatuhkan diri berlutut dengan memberi hormat secara merendah sekali. Mereka menjulurkan kedua tangan ke depan dan mencium lantai, seperti para hamba yang memberi hormat kepada rajanya. Pendeta tinggi kurus itu memasuki kamar dan menghampiri Chinlan yang masih berdiri memandangnya dengan metel bersinar penuh keberanian dan kemarahan. Nona, mengapa engkau menentang nasibmu yang amat baik ini? Ketahuilah, jika engkau menjadi pengantin dewa ular terbang, engkau akan menjadi dewi dan hidupmu akan berbahagia dan terhormat. Mengingat bahwa orang ini yang menculiknya, Chinlan menjadi marah dan ia menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Sam Kauju lalu membentak, penjahat yang berkedok pendeta. Siapa sudi mendengar rojahanmu? Cepat antarkan aku kembali, kalau tidak ayah tentu akan mengirim para pengawal untuk menyerapmu di depan meja pengadilan Dan menghukum dengan seribu kali cambukan Sam Kauju tersenyum menyeringai dan berkata, Kalau begitu, terpaksa kami menggunakan kekerasan tangannya menyambar ke depan dengan cepat sekali dan tahu-tahu Chinlan telah tertotok dua kali yang membuat ia menjadi lemas dan tidak mampu mengeluarkan suara. Lima orang wanita pelayan, itu cepat memeluk tubuh Chinlan sehingga tidak jatuh terkulai di atas lantai. Cepat dandani ia dengan pakaian pengantin yang sudah dipersiapkan karena upacara pernikahan akan dilangsungkan hari ini juga kata Sam Kauju kepada lima orang wanita pelayan itu, lalu dia pun keluar dari dalam kamar. Tio Chinlan sama sekali tidak berdaya melawan ketika ia dimandikan oleh lima orang wanita itu, kemudian pakaian baru dikenakan pada tubuhnya. Pakaian di dalam dari sutra halus, lalu pakaian luamnya adalah pakaian mempelai berwarna merah berkembang-kembang dari kain tipis tembus pandang sehingga bentuk tubuhnya yang langsing dan kulitnya yang putih mulus itu membayang dibalik pakaian pengantin itu. Rambutnya di sisi rapi dan digelung secara indah, dihias tiara penuh mutiara. Wajahnya juga dihias sehingga Chinlan tampak benar-benar cantik jelita dan agung bagaikan seorang bidadari. Lewat tengah hari terdengar bunyi canang dan tambur. Mempelai perempuan diarak keluar dari kamarnya menuju ke ruangan tengah di mana semua anggauta Hwe Coakau telah berkumpul. Di tengah-tengah ruangan itu dikelilingi oleh para anggauta yang duduk agak jauh, terdapat sebuah bangku tinggi yang sudah dihias dengan bunga-bunga dan kertas berwarna. Chinlan yang masih berada di bawah pengaruh totokan, tak mampu merontak atau berteriak, dinaikan ke atas bangku tinggi dan didudukan di sana. Gadis yang tak berdaya itu hanya dapat duduk ke lemas dan sepasang matanya memandang dengan penuh rasa ngeri. Di depannya, kurang lebih dua tombak jauhnya, terdapat sebuah kotak emas yang tergantung oleh tali dari tiang pengelari. Kotak itu seluruhnya terbuat dari emas dan diukir indah, ukiran berbentuk seekor ular yang sedang terbang. Walaupun tidak diberitahu, Chinlan dapat merasakan bahwa bahaya yang mengancam dirinya tentu datang dari kotak emas yang aneh itu, maka ia memandang ke arah kotak emas itu dengan gelisah. Semua anggauta gerombolan itu tidak ada yang mengeluarkan suara, hanya mati mereka memandang ke arah gadis itu dengan macu kagum dan penuh gairah. Dari pandang macu mereka tampak kesan seolah mereka hendak menelan gadis itu bulat-bulat. Hal ini terasa oleh Chinlan dan menambah kengerian hatinya. Siapa takkan merasa ngeri, dalam keadaan tidak berdaya berada di tengah-tengah kurang lebih 30 orang laki-laki yang tampak buas dan pandang mati mereka seperti orang berotak miring itu. Di bawah gantungan kotak emas itu duduk tiga orang pendeta berkepala gundul dan berjubah longgar. Yang seorang bertubuh tinggi besar, mukanya berot namun kepalanya gundul, matanya mencorong lebar, usianya kurang lebih 55 tahun. Inilah Toa Kauju, ketua agama yang pertama. Yang kedua adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun, pendek gendut sekali sehingga dia seperti seekor babi saja, wajahnya tampak lucu dan sama sekali tidak serem walaupun dia berusaha untuk membuat wajahnya tampak serem. Dia adalah Ji Kauju, ketua kedua. Ada pun orang ketiga adalah Sam Kauju yang tinggi kurus berwajah pucat kekuningan dan berusia 40 tahun itu. Mereka bertiga duduk di atas kursi-kursi berukir dengan gambar ular kerbang. Setelah menaikan Chinlan ke atas bangku tinggi itu, lima orang pelayan wanita itu lalu mengundurkan diri ke dalam kamar atau ruangan di bagian belakang bangunan besar bekas kubil itu, seperti para wanita pelayan yang lain. Mereka itu dilarang menyaksikan upacara perkawinan. Chinlan ditinggalkan seorang diri dan gadis ini dengan wajah pucat ketakutan memandang ke sekeliling melalui kerudung pengantin yang berupa tirai tipis tembus pandang itu. Kemudian tiga orang ketua agama itu berdoa dengan suara yang tidak jelas, seakan-akan hanya digunam saja. Akan tetapi aneh, semua anggauta yang berada dalam ruangan itu lalu menundukkan muka dan ikut berdoa sehingga ruangan itu penuh dengan suara orang berdoa yang menimbulkan gaung aneh dan suasananya menjadi seram sekali. Chinlan mendengarkan dengan matel, terbelalak dan bulu tengkuknya meremang karena ngeri dan takut. Toa kau cu lalu membakar dupa wangi yang asapnya memenuhi ruangan itu. Bau dupa yang harum aneh ini menambah suasana yang aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba semua mulut terdiam seperti mendapat komando tak bersuara. Suasana menjadi sunyi, sunyi yang aneh karena suara doa gemuruh tadi berhenti secara tiba-tiba. Tiga orang ketua agama itu lalu bangkit berdiri dan menghampiri Chinlan yang duduk di atas bangku tinggi. Mereka menggeser kursi mereka ke dekat bangku tinggi yang diduduki Chinlan, lalu mereka berdiri di atas kursi sehingga dapat berhadapan sama tingginya dengan gadis itu. Ya Dewa Ular Yang Maha Agung, terimalah persembahan kami ini, pengantin paduka kata Ji Kau Cu dalam doanya sambil merengut ke rudung penutup kepala dan muka Chinlan. Pada saat yang sama Sam Kau Cu membuka totokan pada urat gagu Chinlan akan tetapi pada saat yang sama juga menotok pundak gadis itu sehingga Chinlan menjadi lemas tak mampu bergerak sedikitpun. Gadis itu kini hanya mampu bersuara akan tetapi tidak mampu bergerak. Terdengarlah isak tangisnya yang ketakutan. Kalau saja ia tidak ditotok sehingga tak mampu bergerak, tentu Chinlan akan melompat turun dari bangkunya yang tinggi. Sementara itu, Dewa Kau Cu menekan tombol yang terdapat pada kotak emas itu sehingga terdengar suara menjepret dan kotak emas itu pun terbuka. Tampaklah dari kotak itu kepala seekor ular kecil yang menjulur keluar dengan sepasang matanya yang liar berwarna kemerahan dan lidahnya menjilat-jilat keluar dari moncongnya. Lidah itu lebih merah lagi warnanya. Perlahan-lahan ular itu merayap keluar sehingga tampak tubuhnya yang kecil panjang berbintik-bintik merah dan hitam. Binatang itu merayap ke atas peti dan akhirnya melingkar diam di atas peti, kepalanya memandang ke sana-sini seperti seorang raja sedang memeriksa para hulu balangnya yang menghadap di depannya. Agaknya ular itu hendak turun, akan tetapi peti emas itu tergantung begitu tinggi sedangkan untuk turun tidak terdapat tempat untuk merayap. Ular itu lalu menggerak-gerakan kepalanya mencari tempat yang dekat untuk diloncati, dan tentu saja yang terdekat dengan tempatnya adalah cinlan yang duduk di atas bangku itu. Maka perhatian ular itu kini pindah seluruhnya kepada gadis itu yang duduk tak bergerak bagaikan patung di atas bangkunya. Cinlan terbelalak memandang ular itu. Melihat betapa binatang itu memandang kepadanya sambil menjilat-jilatkan lidahnya, cinlan menjadi begitu ngeri dan takut sekali sehingga air matanya mengalir membasai pipinya yang pucat tanpa dapat mengeluarkan sedikitpun suara karena ditahan-tahannya hati yang ingin menjerit-jerit, takut kalau-kalau hal itu akan membuat ular itu menyerangnya. Pada saat itu, Toa Kau Cu berdiri dari kursinya dan menghampiri cinlan yang hampir pingsan ketakutan. Kau Cu ini memegang secawan anggur dan berbisik kepada cinlan. Nona pengantin, silakan minum anggur pengantin untuk menghormati pengantin pria, tentu saja cinlan tidak sudi menerimanya, bahkan ia memandang pendeta tinggi besar itu dengan mata penuh sinar kebencian. Toa Kau Cu lalu berdiri di atas kursinya dan berkata lirih, betapapun juga, lebih baik mati minum racun daripada mati tersiksa. Mendengar ucapan ini, cinlan menganggap bahwa ucapan itu ada benarnya juga. Karena menyangka bahwa yang berada dalam cawan itu tentu racun yang akan mematikannya, cepat ia berkata, Baik, berikan anggur itu, akan kuminum karena cinlan tidak dapat menggerakkan tubuhnya yang tertotok lemas. Toa Kau Cu lalu mengangkat cawan itu ke bibir cinlan dan menunangkan isi cawan ke dalam mulut gadis itu yang menerimanya lalu meminumnya sampai habis. Rasa minuman itu manis akan tetapi berbawa mis, akan tetapi karena merasa lebih baik mati cepat daripada menghadapi siksaan yang mengerikan itu. Cinlan menahan kemuakannya dan menelan semua isi cawan. Toa Kau Cu tersenyum lalu turun dari kursi dan meninggalkan cinlan setelah dia membebaskan gadis itu dari totokan yang membuatnya lemas tak mampu bergerak tadi. Gadis yang malang itu merasa betapa kepalanya menjadi pening dan pandang matang fa kabur. Segala sesuatu tampak berpusing dan ia memejamkan kedua matanya, siap menerima datangnya kematian. Ia merasa tubuhnya ringan sekali dan anehnya, ia merasa nyaman, enak dan menyenangkan. Untuk beberapa saat lamanya ia memejamkan kedua matanya dan di depan mati yang terpejam itu ia melihat banyak macam warna beterbangan, berputar-putar dan berkilauan amat indahnya. Ketika ia membuka mati kembali, sungguh heran, ia merasa segar dan senang sekali. Ia melihat betapa ular yang berada di atas kotak emas itu mengangkat kepalanya dan kini tampak jelas betapa di bagian dada dan perut ulat itu terkembang sayap di kanan-kiri. Alangkah indahnya ular itu. Kulitnya yang bertotol-totol merah hitam itu mengkilap dan warnanya amat indah. Chin Lan merasa suka sekali melihat ular itu, bagaikan seorang gadis melihat setangkai bunga atau seekor burung yang bulunya berwarna indah. Tanpa disadarinya sendiri gadis itu mengangkat kedua lengannya ke atas seolah-olah hendak dijulurkan dan hendak membelai lari yang kini siap hendak meloncat. Semua anggauta Hwe Chowakau yang berada di situ memandang ke arah dua makhluk yang saling berhadapan itu dan mereka menahan nafas dengan hati tegang. Mereka semua maklum bahwa sebentar lagi, pengantin pria itu akan melompat dan menerkam leher pengantin wanita dalam gigitannya yang berbisa dan mematikan. Setiap tahun sekali terjadilah persembahan kurban seperti ini yang dipilih di antara gadis-gadis cantik. Dan tahun ini yang dipilih adalah Tio Chinlan, yang selain cantik jelita dan menjadi kembang kota Kichu, juga ia berdarah bangsawan dan terutama sekali puteri jaksa Tio yang tidak disuka oleh Hwe Chowakau. Suasana yang tegang memuncak dan semakin mencekam ketika orang-orang melihat betapa ular itu kini mengembangkan sayapnya yang sebetulnya hanyalah tubuh ular yang digebengkan sehingga menjadi lebar seperti sayap. Ular itu kini siap untuk terbang atau melompat ke arah Chinlan yang berada di bawah pengaruh minuman perangsang itu, menanti ular kecil indah itu dengan senyum yang amat manis. Ular itu mendesis beberapa kali, kemudian tiba-tiba ia terbang melompat ke arah Chinlan, meluncur ke leher gadis itu. Semua orang menahan nafas melihat tubuh ular itu melayang, hati mereka penuh ketegangan. Pada saat itu, dari luar jendela ruangan itu menyambar sinar-sinar kecil yang mengeluarkan suara berdengung seperti ada serombongan tawon kecil terbang masuk dan sinar-sinar kecil itu menyambar ke arah tubuh ular yang sedang meluncur di udara itu. Ular itu terpental di tengah udara sambil menggeliat-geliat dan jatuh ke bawah. Ketika tiba di atas lantai, ular itu berkelojotan sebentar lalu dia mati. Kepala dan lehernya penuh ditancapi jarum-jarum kecil. Itulah Hang Cuciam, jarum tawon, senjata rahasia yang amat ampuh dari BWEHW Asi Tawon Merah. Untuk sejenak keadaan menjadi sunyi dan semua orang yang berada di situ tercengang keheranan. Demikian pula tiga orang kau cu yang sama sekali tidak menduga akan terjadi hal seperti itu. Mereka tertegun dan tak dapat berbuat sesuatu kecuali memandang bangkai ular pujaan mereka yang telah mati. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Segera mereka bertiga melompat dengan marah sambil mencabut senjata masing-masing. Jahanam busuk, jangan lari mereka berseru dan cepat mereka melompat keluar dari ruangan itu melalui jendela. Di luar jendela telah berdiri BWEHWA dan Ong Siong Li, menanti dengan sikap tenang dan dengan pedang di tangan kanan. Keparat, engkau berani datang lagi? Agaknya memang sudah bosan hidup teriak Tua Kau Su yang segera mengenal Siong Li yang tadi pagi melarikan diri setelah menghadapi pengeroyokan mereka bertiga. Siong Li tersenyum mengejek. Selama pedang ini masih berada di tanganku, aku takkan berhenti berusaha untuk membasmih Tua Kau yang terkutuk. BWEHWA juga tidak mau kalah dan dengan pedang melintang depan dada, telunjuk tangan kirinya menudin ke arah tiga orang itu. Kalian ini orang-orang sesat yang menyamar sebagai pendekat agama sesat. Kalau kalian ingin selamat, bebaskan nona Tio dan bubarkan perkumpulan jahat ini, lalu kalian menyerah kepada yang berwajib untuk menerima hukuman. Kalau tidak demikian, terpaksa kami turun tangan dan tidak saja kami akan membinasakan kalian bertiga, tapi juga akan kami obrak-abrik dan bakar sarang kalian ini. Nah, bukankah engkau ini perempuan yang semalam telah membunuh beberapa orang anak buah kami? Bagus, tidak usah kami bersusah payah mencari, engkau telah datang mengantarkan nyawa ke sini teriak Tua Kau Su. Bunuh mereka bentak J. Kau Su yang segera menyerang B. E. H. W. A. dengan serangan kilat. Pedangnya membacok ke arah leher gadis itu. Wut, terang, bunga api berpijar ketika B. E. H. W. A. menangkis serangan itu dengan Sin Hong Kiam di tangannya. Tangan J. Kau Su tergetar dan tahu bahwa mereka akan dikeroyok, B. E. H. W. A. dan Siong Li cepat berlompatan keluar dari kuil untuk mencari tempat yang luas. Mereka tiba di luar kuil yang luas dan di sana mereka menanti tiga orang yang mengejar mereka. Tiga orang kau cu itu segera serentak menyerang dan terjadilah perkelahian dua lawan tiga yang seru sekali. Bayangan lima orang yang tangguh ini berkelebatan di antara gulungan lima sinar pedang. Para anak buah H. W. E. Cho A. Kau juga mengejar dengan senjata di tangan. Akan tetapi ketika mereka hendak maju mengepung dua orang muda itu, tiba-tiba terdengar sorak-sorai mengegat gempita dan muncullah lima puluh orang prajurit pengawal di bawah pimpinan Tio Tai Jin sendiri. Kiranya tadi sebelum memasuki hutan, B. E. H. W. A. dan Siong Li bersepakat untuk minta bantuan Tio Tai Jin mengingat bahwa gerombolan itu mempunyai banyak anak buah. Mendengar permintaan B. E. H. W. A. yang sudah mengetahui sarang gerombolan yang menculik puterinya, Tio Tai Jin yang marah dan ingin segera menyelamatkan puterinya turun tangan dan memimpin sendiri lima puluh orang prajurit pengawal ditemani para perwira yang memiliki ilmu silat tinggi, mengikuti Siong Li dan B. E. H. W. A. Mereka berindap-indap menghampiri kuil di tengah hutan itu. Karena semua anggauta H. W. E. Choa Kau sedang sibuk mengadakan upacara pernikahan maka tidak ada yang mengetahui akan datangnya pasukan ini. Pasukan bersembunyi di luar kuil dan setelah melihat B. E. H. W. A. dan Siong Li keluar dan bertempur, melihat pula puluhan anak buah H. W. E. Choa Kau siap mengeroyok, baru pasukan itu keluar sambil bersorak-sorai dan dengan senjata di tangan. Para anggauta gerombolan terkejut bukan main. Akan tetapi karena pasukan itu sudah menyerbu, tidak ada jalan lain bagi mereka. Terpaksa mereka melawan mati-matian dan terjadilah pertempuran yang hebat di depan kuil itu. Sementara itu Tio Taijin sendiri, dikawal beberapa orang perwira, menyerbu kuil yang sudah ditinggalkan para anggauta gerombolan yang bertempur di luar. Mereka hanya menemukan belasan orang wanita cantik yang dipaksa menjadi pelayan di situ. Para wanita ini berlutut dan menyerah tanpa perlawanan. Jaksa Tioar mendapatkan puterinya di ruangan tengah, mengenakan pakaian pengantin. Ketika melihat ayahnya, Cinlan berlari menyambut dan jatuh pingsan dalam pelukan ayahnya. Cepat Jaksa Tioar membawa puterinya pulang lebih dulu untuk merawat gadis itu dan menyerahkan pimpinan pasukan kepada para perwira. Biarpun mereka melakukan perlawanan nekat, namun karena jumlah mereka kalah banyak, hanya kurang lebih setengahnya, maka gerombolan Hwe Coakau dapat dihancurkan. Banyak di antara mereka yang-yang terbunuh atau tertawan, sisanya melarikan diri cerai berai ke dalam hutan.